Tegas, Rohingya segera dipulangkan, Menlu Retno, Semkrit, Myanmar agar lebih bermartabat. Setelah dilanda isu soal kedatangan Rohingya yang dibonceng oleh mafia TPPO, kini pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan akan segera memulangkan kaum Rohingya ke negaranya Myanmar. Hal ini disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi secara langsung di Forum ASEAN Ministerial Meeting 2024 di Laos, Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Menurut Retno seperti dilansir dari Antara News, Rabu, tanggal 30 Januari tahun 2024, jika ada dua hal yang disampaikan yakni mulai dari isu kemaritiman, lalu soal Rohingya dan Myanmar. Retno pun bersikap tegas dan menyemprit perwakilan Myanmar, terutama soal bentrok junta militer yang membuat gelombang pemungsian Rohingya makin menjadi di Indonesia. Dia menekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar. ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat. Sementara itu dari Langsa Aceh, sebanyak tiga pengungsi Rohingya yang kabur dari Balai Mesraya Aceh, BMA, berhasil ditangkap polisi. Ketiganya dicinduk di wilayah kota Langsa. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama kepada wartawan, selasa tanggal 30 Januari 2024 mengatakan pihaknya masih mendalami kasus kaburnya ketiga pengungsi tersebut. Sejauh ini disebut belum ditemukan unsur pidana seperti tindak pidana perdagangan orang TPPO atau penyelundupan manusia. Fadilah mengaku belum mengetahui lokasi ketiga pengungsi ditangkap. Saat dicinduk, tidak ada orang lain bersama ketiganya. Sementara itu sikap kooperatif datang dari Konsulat Diplomat Luar Negeri Indonesia Reynaldo L.Y. Lolong bahwa mereka akan membantu Indonesia melakukan pendataan. Mereka akan mendata dan verifikasi apakah benar mereka warga Bangladesh. Pendataan itu dilakukan langsung oleh Kedubes Bangladesh agar akurat berapa orang warga Bangladesh yang ditampung di ISJ. Terima kasih telah menonton!